Selamat datang di Waton Studio. Semoga kalian semua sehat selalu dan penuh berkah. Nasihat dan doa setelah umur 40 tahun. Allah Ta'ala telah menyebutkan umur 40 tahun secara khusus di Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala berfirman. Kami perintahkan kepada manusia, supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah pula, mengandungnya sampai menyapinya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun ia berdoa. Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau, yang telah Engkau berikan kepadaku, dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan, memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surat Al-Ahqaf 46 Ayat 15 Dalam tafsir Al-Quran Al-Adim Ibnu Kasir menyebutkan petikan firman Allah Ta'ala. Dan umurnya sampai 40 tahun. Selanjutnya beliau berkomentar terhadap ayat ini. Telah sampai batas tertinggi akalnya dan sempurna pemahaman serta kesabarannya. Tafsir Al-Quran Al-Adim oleh Ibnu Kasir nomor 7 garis miring 280 Usia muda adalah masa penuh semangat untuk beramal. Oleh karena itu, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Janganlah disiasiakan, mintalah juga perlindungan kepada Allah dari usia tua yang jelek. Sebagaimana doa yang Nabi kita SAW contohkan. Anas bin Malik radiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW biasa meminta perlindungan dengan doa. Ya Allah, aku meminta perlindungan padamu dari rasa malas. Aku meminta perlindungan padamu dari lemahnya hati. Aku meminta perlindungan padamu dari usia tua, yang sulit untuk beramal. Dan aku meminta perlindungan padamu dari sifat kikir atau pelit. Hadis Riwayat Buhori, nomor 6371 Ada empat hal yang diminta dilindungi dalam doa di atas. Satu sifat Al-Kasal, yaitu tidak ada atau kurangnya dorongan, motivasi, untuk melakukan kebaikan padahal dalam keadaan mampu untuk melakukannya. Inilah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi Rahimahullah. Bedanya dengan Kasal dan Aj. Aj itu tidak ada kemampuan sama sekali. Sedangkan Kasal itu masih ada kemampuan namun tidak ada dorongan untuk melakukan kebaikan. Dua sifat Al-Jub, artinya berlindung dari rasa takut, lawan dari berani, yaitu berlindung dari sifat takut untuk berperang atau tidak berani untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Juga doa ini bisa berarti meminta perlindungan dari hati yang lemah. Tiga sifat Al-Haram, artinya berlindung dari kembali pada kejelekan umur, di masa tua. Ada apa dengan masa tua? Karena pada masa tua, pikiran sudah mulai kacau, kecerdasan dan pemahaman semakin berkurang, dan tidak mampu melakukan banyak ketaatan. Empat sifat Al-Buhal, artinya berlindung dari sifat pelit, kikir. Yaitu doa ini berisi permintaan agar seseorang bisa menunaikan hak pada harta dengan benar, sehingga memotivasinya untuk rajin berinfat, yang wajib atau yang sunah, bersikap dermawan dan berahlak mulia, juga doa ini memaksudkan agar seseorang tidak tamak dengan harta yang tidak ada padanya. Demikian, semoga bermanfaat.